Kita ke sorotan lainnya saudara, Kepala Unit Pengamanan Internal Polres Musi Rawas, Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala. Jenazah Aibda Paembonan ditemukan di kawasan AgroPolitan Center, Muara Beliti Musi Rawas, Kamis kemarin. Saat ditemukan, jenazah dalam posisi duduk di dalam mobil menggenggam senjata api dengan luka tembak di kepala. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan senjata api dan proyektif dan mobil pribadi milik Aibda Paembonan. Saat ini kami dari Polres Musi Rawas, khususnya dari ProPAM, kemudian nanti didukung oleh dari ProPAM Polda, Sumatera Selatan, akan melaksanakan proses penyelidikan terkait dengan sebab-sebab kematian dari yang bersabutan. Kasus tewasnya Aibda Paembonan, Kanit Paminal Polres Musi Rawas, masih dalam penyelidikan. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya Aibda Paembonan. Terkait dugaan bunuh diri atau ditembak. Polda, Sumatera Selatan, tengah membentuk tim khusus untuk penyelidiki penyebab tewasnya Kanit Paminal Aibda Paembonan. Sementara jenazah Aibda Paembonan saat ini sudah dikebalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kejadian di Musi Rawas ada salah satu anggota kita yang meninggal. Nah saat ini tim sedang turun ke lapangan atas perintah Bapak Kapolda, tim internal ya, dari ProPAM dan dari ITWASDA untuk mengecek terkait dengan masalah tersebut. Informasi kemarin, makanya kemarin Pak Kapolda perintahkan bentuk sekitar tim dan tim kemarin juga turun ke lapangan. Kemarin dari rumah sakit kita serahkan kepada biar keluarga. Terima kasih.